Oke, jadi ketika kalian buka google.co.id lalu kalian cari InVision App Nanti paling atas ada ya, Digital Product Design Oke, nah disini juga ada salah satu video saya yang memang masuk kepada Google Index ya Nah disini sekarang kita akan gunakan InVision App ini untuk melakukan sebuah UX brainstorming Oke, jadi ini gratis, jadi tidak perlu khawatir Sekarang kita klik aja Oke, sekarang kita belum memiliki sebuah akun Jadi disini kita sign up aja gratis atau kita daftar akun Sekarang kalian bisa berikan informasi yang kalian punya seperti email, juga ada name dan juga password ya Ini perlu 5 karakter Disini saya akan menggunakan email admin buildwithangga.com Lalu namanya bwa studio admin Lalu disini passwordnya ya, terserah kalian Oke, kita continue Disini kita akan mengisi sebuah survei kecil aja Kita sebagai seorang designer Lalu brainstorming Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah brainstorming Itu ada dua tipe ya, kita bisa menggunakan freehand atau juga board Tapi sebelumnya, sebelum kita menggunakan board Disini kan akan kita gunakan sebagai visual design Kita akan membuat sebuah coretan-coretan kasar Atau yang biasa kita sebut dengan wireframe Menggunakan freehand Oke, nah sekarang kita bisa create new freehand Oke, setelah itu kalian bisa skip aja tutorialnya Karena disini saya akan ajarkan cara cepatnya ya Kita skip aja Nah, disini kan blank putih seperti ini ya Oke, jadi di bagian atas ini adalah tools utama dari freehand ini Yang nantinya akan kita gunakan dalam melakukan sebuah brainstorming Oke, lalu disini bisa kita simpan dulu projek kita Misalnya disini kita ingin membuat sebuah aplikasi dompet digital Jadi disini kita beri namakan dompet digital Kita simpan Oke, setelah itu di bagian kanan ini Kalian akan melihat beberapa menu Seperti merubah warna Warna ini ya Warna pensil kita nantinya Disini kan warna ungu Juga ketika kita ingin merubah menjadi warna orange Kita juga bisa Oke Nah, kalian bisa undo aja Menggunakan ctrl z atau command z Oke Nah, disini karena saya lebih suka warna ungu seperti ini Atau biru Biru BWA ya Lalu disini juga ada present Present ini adalah Ketika kita melakukan sebuah presenting Maka seluruh divisi akan melihat gerakan tangan kita Oke Jadi ketika kita ingin uji coba presenting ini Pastikan bahwa ada lebih dari satu orang ya Selain kita pada projek freehand ini Jadi sebenarnya kalian bisa coba share Kalian bisa copy Lalu kalian berikan link tersebut kepada tim kalian Oke Baik, disini saya menggunakan dua akun berbeda Yang satunya saya menggunakan incognito dari fitur google chrome Oke Jadi kalian perlu membuat akun lagi untuk melakukan sebuah uji coba Ketika kita ingin melakukan sebuah brainstorming Oke Yang sebelah kanan ini berwarna merah Lalu ketika kita pilih yang incognito maka kita akan melihat berwarna ungu untuk BWA Oke Jadi ketika kita menggambar disini Disini saya ubah dulu warnanya Dia memiliki warna hijau aja ya Lalu disini saya coba bikin sebuah coretan Nah seperti ini Maka akan berwarna hijau Tapi ketika saya menggunakan akun lainnya Disini saya gunakan warna biru Maka saya akan coba bikin coretan juga Menjadi warna biru Oke Nah ini adalah fungsi utama kita Untuk melakukan sebuah kolaborasi pada setiap divisi Jadi untuk sekarang cukup ini dulu Jangan lupa untuk bikin akun Lalu kamu buka incognito Untuk login menggunakan link yang telah dibagikan sebelumnya Pada menu share ini ya Oke kalian copy lalu kalian buka aja di incognito Oke terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa pada video selanjutnya 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 Sampai jumpa pada video selanjutnya